Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menonton! Terima kasih atas support kesayangan yang setia menonton! Asal Bali yang bernama Niluh Jelantik akhirnya meninggalkan partai Nasdem setelah partai tersebut resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Atas hal ini, Niluh Jelantik memilih keluar dari partai Nasdem karena selama ini aktivis yang terkenal selalu merakyat dan membela hak-hak rakyat kecil ini memang berseberangan dengan Anies Baswedan yang terkenal dengan sosok bapak politik identitas itu. Hal itu disampaikan Niluh Jelantik melalui akun Instagram resminya. Selama tinggal Nasdem, pengumuman resmi menyusul tulis Niluh Jelantik. Dalam postingan itu, ia menyatakan bahwa bakal tetap teguh pada pendiriannya untuk memperjuangkan hak seluruh warga masyarakat, terutama kaum minoritas. Niluh Jelantik konsisten tegak lurus pada perjuangan untuk rakyat dan bersama rakyat. Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Terima kasih atas support kesayangan yang setia menemaniku. Kecup sayang, tulis Niluh Jelantik di IG-nya. Ia menyatakan bahwa ia bakal tetap berjuang, terutama bagi rakyat yang termarjinalkan. Rapatkan barisan kesayangan, berjuang dengan integritas dan hati nurani untuk rakyat termarjinalkan, tandasnya. Selama ini, Niluh Jelantik memang dikenal sebagai sosok aktivis yang sangat berseberangan dengan Anies Baswedan selama menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Niluh Jelantik menganggap kontestasi pilkada DKI lima tahun lalu yang syarat dengan isu syarat menunjukkan bahwa Anies Rasid Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mempersatukan perbedaan. Sekali lagi saya ulangi bahwa Anies Rasid Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mempersatukan perbedaan. Bahkan di berbagai postingan, Niluh Jelantik seringkali menyerang kebijakan-kebijakan Anies Rasid Baswedan yang dianggapnya tidak becus atau tidak benar. Lantaran tak sesuai dengan kebijakan Partai Nasdem, Niluh Jelantik memilih untuk hengkang dari Partai Nasdem yang selama ini tempat dia bernang. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, telah menetapkan Anies Rasid Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Paloh mengatakan bahwa Nasdem resmi mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan acara itu dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan, kata Surya Paloh. Di akhir video singkat saya ini, saya mau mengucapkan selamat kepada Ibu Niluh Jelantik, seorang kader Partai Nasdem, seorang aktivis yang sangat familiar di Provinsi Bali yang sudah mengambil keputusan yang sangat dan sangat tepat untuk hengkang dari Partai Nasdem ini. Semoga akan ada banyak kader Partai Nasdem yang berjiwa nasionalis, berjiwa Pancasila, dan berjiwa merakyat yang mau mengikuti jejak dari seorang Niluh Jelantik ini. Dengan atau tanpa partai politik, sikapku tegas, integritasku jelas. Salam hormat dari saya untuk Niluh Jelantik, tetaplah menjadi yang terbaik untuk rakyat yang termarjinalkan, untuk Provinsi Bali, dan untuk Indonesia. Mari kita tetap berpikir kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Bersama saya, Sainai, salam hormat dan salam NKRI. Minyak Prabu Minyak Prabu merupakan salah satu minyak herbal yang mengandung 81 rempah-rempah asli dan dibuat langsung di Pulau Bali dengan menjamin kebersihannya. Minyak Prabu dapat membantu dalam menyembuhkan segala macam jenis penyakit kulit dan juga bisa membantu dalam meredakan sakit perut saat haid, pegal-pegal, dan masih banyak lagi. Minyak Prabu kini hadir untuk menemani aktivitas kalian semua dan memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Minyak Prabu memiliki aroma yang wangi dan pastinya nyaman untuk digunakan. Buat apa ragu lagi gunakan minyak Prabu bukti menjadi saksi?